Intro Assalamualaikum anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah Tak bosan-bosannya Ibu mengingatkan Protokol kesehatannya ya Selalu dilaksanakan Baik, hari ini Kita akan melanjutkan Pembelajaran PPKN Yaitu mengenai Pengertian Toleransi Dan macam-macam toleransi Yang ada di masyarakat Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita sama-sama Berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan mempelajari Perilaku toleransi Terhadap Agama Suku Ras Dan antar golongan Apa saja sih Perilaku toleransi Di dalam masyarakat Terlebih dahulu Kita kenali dulu Apa sih toleransi Toleransi Merupakan sikap toleran Yang berarti Menahan diri Bersikap sabar Membiarkan orang Berpendapat lain Dengan kita Dan berhati lapang Terhadap orang-orang Yang memiliki pendapat berbeda Adapun pengertian toleransi Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Adalah sebagai berikut Yang pertama Merasa senasib Sepenanggungan Yang kedua Menciptakan persatuan Dan kesatuan Rasa kebangsaan Atau nasionalisme Yang ketiga Mengakui dan menghargai Adanya hak asasi manusia Atau HAM Yang keempat Membantu orang lain Yang membutuhkan pertolongan Yang kelima Menghindari terjadinya Perpecahan Dan yang terakhir Memperkokoh Silaturahim Dan Menerima perbedaan Yang kedua Ada jenis perilaku toleransi Ada empat Jenis perilaku toleransi Yang pertama Perilaku toleransi Dalam kehidupan masyarakat Yang kedua Perilaku toleransi Dalam kehidupan beragama Yang ketiga Perilaku toleransi Dalam keberagaman suku bangsa Yang keempat Perilaku toleransi Dalam sosial budaya Kita jelaskan Satu persatu ya Yang pertama Ada perilaku toleransi Dalam kehidupan masyarakat Yang pertama ada menerima dan menghargai suku, agama, ras, antar golongan, budaya, dan adat istiadat orang lain Yang kedua ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Yang ketiga melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan untuk mengurangi rasa saling curiga dan permusuhan Dan yang keempat tidak menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik dan yang lainnya jelek Yang kelima tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain Yang keenam menghormati suku, golongan, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain Dan yang terakhir bila menjadi pemimpin masyarakat kita harus melindungi semua golongan yang ada di dalam masyarakat Salah satu contoh perilaku toleransi dalam bermasyarakat yaitu ada dalam kehidupan beragama Berikut adalah contoh perilaku toleransi dalam kehidupan beragama Yang pertama melaksanakan ajaran agama yang dianud masing-masing pihak dengan baik dan benar Misalnya nih kita agama islam, maka lakukanlah ibadah kita yaitu sholat dengan baik dan benar Yang kedua menghormati agama yang diyakini orang lain Yang ketiga tidak memaksakan keyakinan agama yang dianudnya kepada orang lain Misalnya kita sebagai muslim, jangan sekali-kali kita memaksakan orang lain yang non-muslim untuk masuk ke dalam agama kita Yaitu agama islam Yang keempat toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang diadot pemeluk agama lain Nah itulah tadi contoh kecil perilaku toleransi dalam kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari Baik selanjutnya ada contoh perilaku toleransi dalam keberagaman suku bangsa Ada yang pertama kita harus membangun persatuan dan kesatuan bangsa Yang kedua kita harus menghormati harkat dan matabat orang lain Yang ketiga kita harus menilai perilaku seseorang dengan baik Yang keempat harus berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan Contoh perilaku toleransi dalam keberagaman sosial budaya Yang pertama kita harus mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Yang kedua mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya Yang ketiga kita harus merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri Yang keempat menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia Bagaimana? Sudah faham kan? Kalian sudah bisa mengetahui bagaimana contoh perilaku terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan di masyarakat? Apabila kalian masih belum faham, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh